Bapak apa kabar Pak? Sehat? Udah makan? Udah siap buat kita bawa ke Panti? Anak Bapak hari ini gak bisa dateng Karena lagi sibuk kerja Jadi hari ini belum bisa ikut nganterin Bapak gak apa-apa? Udah bisa langsung sekarang apa masih nunggu mobilnya ya? Apa kita bawa Bapak turun dulu nih? Panadinya turun? Iya, udah udah Oke Ayo Pak turun dulu ya Ini udah serahkan ke negara berarti kan ya? Segala hal sesuatu Ada Kejadian apapun Meninggal Meninggal itu keluarga tidak boleh menuntut Karena udah serahkan kemampuan sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Jadi hari ini aku gantiin Tehnovi untuk jemput Pak Nadi Buat kita antar ke Panti Sosial di Cipayung Karena hari ini Tehnovi lagi gak bisa dateng urusan keluarga Jadi aku yang gantiin ya guys Ayo ikutin aku guys Eh, sebelum lanjut nonton video ini Eh, sebelum lanjut nonton videonya Jangan lupa di subscribe dulu ya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Assalamualaikum Pak Hari ini Ternopi Tapi selana punya celana Kenapa Bapak? Oh, gak punya celana Kita bawa celana kok ada celana sama baju Nantinya kita ambilin ya Gak apa-apa Ganti aja Nanti kita ambilin Gak apa-apa Udah enakan Bapak disini Alhamdulillah Alhamdulillah Salam dari anaknya ya Lagi sibuk Jadi gak bisa ikut kesini dulu ya Gak apa nama ya Kenapa? Nah, itu anak saya Nama anaknya siapa ya? Dewi Nama anaknya Dewi Pak Depi Rahayu Depi, Devi Rahayu Oh iya nama anak Bapak itu Devi Rahayu Tapi Bapak, Bapak, Bapak dah sempat komunikasi teleponan kan Kemarin waktu Tenofi kesini Iya, tapi sampai Tapi kenapa lagi yang akan datang Bagi sibuk Banyak kerjaan Jadi hari ini gak bisa datang Jadi buat hari ini Tim kita dari Pratiwinovianti Yang antar Bapak Nanti kalau Bapak udah disana Kita antar ke Cipayong Nanti anak Bapak Jenguknya disana aja Gak apa-apa kan? Gak apa-apa Mau sama tim kita? Mau Mau? Bentar ya Mau ganti baju sekalian gak? Ganti selana aja Jangan Ganti selana aja Buat disana nih? Iya buat disana Yaudah yuk Mau langsung siap-siap Mana barangnya Bapak? Yang plastik merah Barangnya disini tinggal apa aja? Ini aja ya Sama itu semuanya Itu Oke guys Jadi aku rapihin barangnya Pak Nadi dulu ya Buat kita masukin ke mobil Ini yang dibuang aja Mana yang mau dibuang? Ini gak masuk Ini dompet Ini dibuang Tempat sampahnya ini Maaf ya Makasih Yuk Bantu Mau dibantu jalan Mau dibantu jalan Didorong? Mau nyobacara? Gak bisa dia Maunya didorong Bentar ya Pak ya Jangan sedih Pak Nanti kan ditengokin sama anaknya Kalau udah gak sibuk kerja ya Gak apa-apa Lagi sibuk kerja Cari uang Buat Bapak ya Ini Bapak habis potong rambut Kok banyak rambutnya Pak? Rontok Oh rontok Mau ganti kaosnya? Mau ganti baju gak? Berarti ini aja ya disimpen ya Nanti boleh dipakai disana ya Kalau masih nunggu itu ya Itu orang gak jahat-jahatnya? Enggak disana gak jahat Baik-baik semua kok Nanti kita nterin Bapak Sampai Bapak masuk Sana Ya Jangan takut Baik-baik semua kok disana Ya Kalau misalnya jahat bisa pulang Kenapa? Kalau misalnya jahat bisa pulang Kalau misalnya jahat bisa pulang Kalau misalkan Bapak sehat Bisa pulang Bisa Kalau misalkan Bapak udah Ngerasa enakan nih Ngerasa sehat Kalau Bapak mau pulang gak apa-apa Nanti Bapak bisa minta jemput Sama anak Bapak Ya mau Makanya Bapak semangat terus Biar cepat sehat Cepat sembuh Biar nanti Bapak Kalau mau pulang Bisa minta pulang Ya Makan Kalau misalkan itu makan Jangan gak mau makan ya Jangan banyak pikiran Gak apa-apa Ini rambutnya rontok Rontok Pak Banyak nih Apa ya Kita lagi nunggu tim dulu nih Buat Apa Buat nganter Bapak Kita jadi ada dua mobil nih ya Udah bisa langsung sekarang Apa masih nunggu mobilnya ya Apa kita bawa Bapak turun dulu nih Panadinya turun Ayo Pak turun dulu ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Gak apa-apa Bapak disini sendiri kan Gak Ditemenin juga ya Oke guys Sekarang kita lanjut Buat antar Panadi Ke Panti Sosial Bangun Daya Cipayung ya Ayo guys Ikutin terus Sampai jumpa di video selanjutnya Halo guys Alhamdulillah kita udah nyampe nih Di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 Jadi langsung aja Kita ke Pak Nadinya Panti Sampai jumpa di video selanjutnya Panti Sampai jumpa di video selanjutnya Panti Sampai jumpa di video selanjutnya Pernah Sekentara Kalau disini kan ada perawatnya Kaci udah Fasilitasnya udah Mau makan dulu ya Panadi disini dulu ya Yang kemarin saya bilang Panadi disini dulu nanti dari sini Beri pihak Panti mencari informasi keluarga Panadi Biar bisa kesini ngejeput ya Semoga keluarga Panadi bisa ngejeput Mau makan apa? Dibliin mau makan dulu apa? Makan apa? Makan apa? Gak apa-apa Beliin nasi padang mau? Bubur Bubur Bubur? Biasa makan bubur Biasa makan bubur Makan bubur dulu ya Mau ya Nanti Rifqi beliin Dikit aja makan dulu ya Bapak tunggu disini Rifqi beliin makan ya Mau ya Jadi guys ini kan kita udah sampai di Panti Sosial Bina Insan Jadi dari pihak P3S ya tadi ya P3S ini buat nyerahin data-data Panadi sama Panadi untuk dititipkan di sini sementara Sampai nanti keluarganya bisa datang untuk jemput Panadi di sini Oke guys Turun kepada keluarga Rp64 Bahwa soalnya dia itu disitu tinggal sendiri Dia pengurus musolah di sana Terus sakit merbot gitu Dulu pernah punya keluarga punya anak di sini Tapi anak kan entah kemana ditinjalkan anak kedua gitu Nah Karena pelaporan masyarakat kita melakukan evakuasi pengambilan Dan pelaporan pertama yaitu menggunakan kesehatan Kesehatan untuk dilawat Kesehatan Selanjutnya akan membaik Terus dari kesehatan juga Ternyata kakinya itu parah Diaputasi, dipotong Akhirnya selanjutnya Selanjutnya kita lakukan swab Baru kita lakukan penelusuran dengan tim youtuber Untuk keberadaan anak-anaknya Sekarang Pak bisa dilanjut jelaskan Pak Kita itu ada informasi bahwa anaknya itu ada dua Yang satu di Jakarta Yang satu gimana Apalagi punya dua ya Ini Saya ini ya Saya jelaskan Ini Keluarganya ada Ya Tapi Bati kan udah serahkan ke Panti ya Iya Nanti Bila mana Keluarga Mau nengok sini Boleh Kalau emang Ya ada waktu Tapi Kan udah serahkan ke Panti Panti Ini udah Udah serahkan ke negara Berarti kan Ya Segala hal sesuatu Ada Kejadian apapun Meninggal Ya Meninggal Meninggal itu Keluarga tidak boleh menuntut Karena udah serahkan ke Panti Nah Selama ini Kebanyakan keluarga Yang punya keluarga Menuntut ke Panti Padahal udah menyerahkan ke Panti Jadi Semua biaya Kakek ini Nanti Panti yang biayain Ya Bila mana Dia meninggal Panti biayain Jadi Tidak bisa Keluarga menuntut ke Panti Karena udah serahkan ke Panti Tuh ya Ya Gitu aja Ini berkasih Kita tema ini Ya Ada Ada Apa hasil Ada 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 Kalau logis Ya Ini Ini paling kita Dari tim Keralawan Tentu Mau Tengok-tenok Sini Boleh Kan Tengoknya Antik warga Untuk Misalnya Ada Ada apa-apa semua itu tanggung jawab hati keluarga nggak bisa ingin lagi ya nanti kalau meninggal biasanya kan menuntut apa kematian atau kematian enggak bisa ya punya udah negara yang biaya biayain ya tapi kita terima ya semoga kakek yang sini sehat Amin kita kalau ada keluarganya ya karena kaksusnya seperti ini ya kita sama sosial ya mas juga ya kita terima tapi kalau ada apa-apa keluarga muntut kita nggak mau ya Pak sudah diserahkan teman-teman juga penanganan orang disini menyaksikan jadi apabila terjadi hal sesuatu yang tidak ingin kepada kita nggak tahu ya namanya umur aja kita nggak mau datangnya molekat datang kita saksi hidup supaya keluarganya itu ya boleh itu dibawa sini apa siapa selagi ya Pak selagi oke namanya siapa namanya siapa umur berapa 60 ini tinggal di sini ya sama teman-temannya di sini ya teman-temannya banyak di sini ada satu orang ada 500 lebih 500 berapa 244 ya berarti umur berapa kaya umur di 64 kakek sehat sini ya kakek tamatan pernah sekolah tamatan terakhir apa ya udah sekolah ya udah sekolah ya sudah pernah menikah udah punya anak berapa punya anak buah lelaki-lelaki yang masih di posisi dimana ada di sekarang temua kontak terakhir sama anaknya sebuah bulan-bulan berapa punya penyakit jadi kita hidup ada laporan kita ini ada orang teman-teman iya di masjid ini bukan di masjid tapi di wilayah itu anak-anak nanti kita pegang iya 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 berarti menikahnya enggak cerai apa gimana menikahnya cerai mati menikahnya udah ya udah ya udah ya udah ya terlantar ya soal ih happy oh ya 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 kakinya sakitnya gimana tuh kenapa itu setruk apa sakit gimana Oh udah di operasi ya ada di operasi baru-baru rumah sakit atas nama siapa namanya kita nggak mau di umurnya masih ada ya tapi istri udah nggak ada istri kemana istrinya meninggal disini dulu nanti kita surat-surat dulu ya ya di sini dulu ya kayak ya semuanya sehat dan apa yang semuanya lebih baik lebih sehat di sini ya Terima kasih banyak-banyak Terima kasih. 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 Terima kasih.